Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya Rushdie Sharif Baiklah penonton apa kabar semoga kita selalu sehat-sehat saja dan rezeki kita semakin dilancarkan dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi ditimpa musibah banjir apakah di negara kita Indonesia juga di negara Malaysia terkhususnya kepada yang banjir di Johor, Pahang, Kelantan dan di negeri-negeri lain mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan dan mudah-mudahan ujian yang diberikan ini menjadi penghapus dosa kita yang telah lalu dan pada kali ini ya di Malaysia ini memang awal tahun dikejutkan dengan musibah banjir ya ya di saat orang lain berbahagia tapi ada juga di antara saudara-saudara kita ini yang ditimpa musibah banjir saya teringat waktu kemarin ahad 3 Januari itu saya mau pergi ke Pahang hantar anak saudara yang mau masuk kampus disana tapi ketika kami mau berangkat itu ada yang beritahu pihak kampus disana bahwa kampus itu sudah terendam banjir dan sampai lah waktu tengah hari itu pun kampus tersebut sudah sampai di tingkat pertama jadi tingkat pertama itu sudah terendam banjir tingkat 2 ketiga itu belum sampai lagi ya walaupun itu yang terendam tingkat 1 tapi itu memang luar biasa banjirnya belum lagi nanti rumah-rumah warga yang hanya tingkat 1 atau rumah-rumah warga yang semua terkena banjir harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman ya kita sedih yang melihat saudara-saudara kita ini ya kita ini saudara sesama Islam walaupun kita beda negara tapi kita mesti perhatikan kepada saudara kita ya sekarang kita lihat videonya disini kita tengok di Youtube kalau kita ketikkan banjir di Malaysia ini di sini kita tengok Masya Allah ini banjir terkini banjir parah Pahang di Malaysia dan di sini di bawahnya ada Raja dan Permasuri Malaysia memberikan bantuan ya kalau di Malaysia disebut dengan Agong Agong dan Permasuri datang ke Pahang langsung sendiri drive itu melewati banjir yang sangat dahsyat itu dan juga langsung memberi bantuan terharu kita dibuatnya ya kalau kita lihat di sini video daripada dari aparat ini kita buka saja Masya Allah ya sama-sama kita subscribe channel youtube dari aparat ini ya 27 musibah bencana banjir di Malaysia telah meluas hingga di 6 negara bagian demikian menurut laporan pusat pengawalan bencana negara lembaga pengurusan bencana negara NADMA jelasan hingga pukul 8 pagi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 banjir masih tetap terjadi karena intensitas hujan yang masih cukup tinggi mengakibatkan banjir semakin parah dan meluas di sebagian besar wilayah di Malaysia jalan raya bertokoan dan fasilitas umum disanapun tim Allah dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir tersebut jumlah keseluruhan korban terdampak dan keluarga yang meninggalkan rumah Masya Allah kita lihat di sini rumah terendam banjir sampai dah ke atapnya ya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita ini yang ditimpa banjir ditimpa rusibah ini diberikan kesebaran ya dan ketambahan yang tinggi ada Allah SWT banyak 5.642 kepala keluarga korban keseluruhan 2838 orang daerah aktif sebanyak 26 dan pusat bantuan yang sudah didirikan sebanyak 272 sedih ya tapi ini musibah kita mesti banyak sabar Masya Allah ada hikmahnya ini pula kita lihat ya korban melebihi seribu orang terjadi di negara bagian Perenggani negara bagian Pahang dan negara bagian Johor sedangkan korban antara 500 hingga 999 orang terjadi di negara bagian Perak dengan jumlah kakak 217 dan jumlah korban 812 orang untuk jumlah korban antara 1 hingga 499 orang terjadi di negara bagian Kelantan dan negara bagian Selangor sebanyak 56 kakak dan 184 orang sementara itu pada hari yang sama Raja Malaysia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah mengemudikan mobil sendiri untuk melihat banjir di Jalan Tau Raya Pantai Timur LPT Masya Allah luar biasa Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong melakukan inspeksi mendadak ke daerah Maran, Pahang untuk memberikan sumbangan kepada korban banjir di pusat penampingan sementara sekitar Maran Masya Allah Raja disertai Tengku Panglima Buda Tengku Ahmad Ismail Mungguan Samsa Masya Allah oh huvan hu beristahui boleh jalan ada banget Huh jadi itu tadi penata kita lihat bagaimana rendah hatinya jiwa Agong dan Permasuri ini saya pun terharu ya mudah-mudahan Agong dan Permasuri diberikan seluruh kesihatan diberikan seluruh kekuatan oleh Allah SWT mudah-mudahan apapun yang dibuat oleh Agong dan Permasuri selalu dalam minum Allah SWT jadi penonton sama-sama kita berdoa untuk banjir dimanapun apakah di Malaysia juga di Indonesia mudah-mudahan cepat surut mudah-mudahan musim hujan ini cepat berhenti cepat selesai sehingga kita bisa hidup seperti biasa dan banjir ini sudah tidak ada lagi jadi sekarang kita lihat video yang di atas tadi ya kita lihat nih banjir terkini banjir parah Pahang Malaysia kita lihat oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yo yo jadi itulah penonton video tadi bagaimana keadaan banjir di Malaysia ini terutama tadi di negeri Pahang ya dan pun tadi Agung dan Permasuri datang langsung untuk melihat keadaan di sana dan juga langsung memberi bantuan kepada masyarakat yang ada di sana dan akhirnya jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena banjir ini mudah-mudahan diberikan kesebaran dan banjir ini cepat surut dan musim hujan ini segera selesai dan jangan lupa syekil ini kepada yang lainnya supaya lebih banyak tahu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati